Tal Alhawa hancur setelah pasukan Israel mundur, mayat-mayat hangus, rumah-rumah dibakar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mahmud Basal, jurubicara pertahanan sipil di Gaza, mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa jumlah korban tewas di daerah Tal Alhawa dan Jalan Al-Sina'a telah mencapai hampir 60 warga Palestina. Menurut pertahanan sipil di Gaza, puluhan mayat ditemukan berserakan di ganggang dan di dalam rumah-rumah, dengan seluruh keluarga menjadi martir di Jalan Al-Sina'a setelah penarikan pasukan Zionis. Mayat-mayat hangus dan rumah-rumah yang terbakar habis ditemukan di Tal Alhawa dan kawasan industri, dengan laporan yang menunjukkan warga yang mencari pasokan makanan dibunuh oleh pasukan penjajah. Pertahanan sipil melaporkan pengevakuasian tiga mayat dari satu keluarga di alun-alun industri di sebelah barat kota Gaza. Mereka juga mengonfirmasi tentara Israel telah membakar rumah dan sejumlah fasilitas publik sebelum menarik diri dari daerah tersebut. Tim penyelamat harus mencapai daerah tersebut dengan berjalan kaki karena infrastruktur yang hancur dan kekurangan bahan bakar. Sebelum tentara Israel mundur, media Palestina melaporkan pasukan pendudukan telah menghancurkan bangunan tempat tinggal di Tal Alhawa, barat daya kota Gaza. Penembak Jitu masih dikerahkan di sekitar bundaran keuangan di Tal Alhawa dan menembak seorang pemuda di dekat persimpangan Al-Azhar saat dia berusaha pulang. Daerah bencana penarikan pasukan tersebut menyusul deklarasi lingkungan Sejaya, timur kota Gaza, sebagai daerah bencana. Puluhan mayat ditemukan di jalan-jalan dan puing-puing setelah tentara kolonial Israel mengakhiri operasi militer selama dua pekan di sana. Sementara itu, penembakan hebat di Kemp Nusirat di Gaza tengah terus berlanjut sejak tadi malam. Sumber-sumber Palestina melaporkan artileri Israel menembaki daerah Al-Makraka dan bagian utara Kemp Pengungsi Nusirat. Media Palestina melaporkan tiga warga sipil tewas dalam pengeboman rumah di wilayah Al-Mufti, sebelah utara Nusirat. Di Han Yunis, di Gaza Selatan, dua warga tewas dan yang lainnya terluka setelah serangan udara Israel terhadap sekelompok warga. Di Rafah, dua warga Palestina tewas akibat serangan pesawat nirawak Israel di lingkungan Tel Al-Sultan, menurut Al-Jazira. Tentara Israel terus mengebom wilayah-wilayah di Rafah melalui udara, garat, dan laut, sementara pasukan perlawanan menyerang mereka di Tel Zarub dan Tel Sultan. Genosida yang sedang berlangsung saat ini sedang diadili di Mahkamah Internasional, ICJ. Atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina, Israel telah melancarkan perang genosida yang menghancurkan di Gaza sejak 7 Oktober. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 38.345 warga Palestina telah tewas, dan 88.295 orang lainnya terluka dalam genosida yang sedang berlangsung di Gaza sejak 7 Oktober. Selain itu, 11.000 orang tidak diketahui keberadaannya, diduga tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh jalur Gaza. Organisasi Palestina dan Internasional mengatakan mayoritas dari mereka yang tewas dan terluka adalah wanita dan anak-anak. Perang Israel telah mengakibatkan kelaparan akut, sebagian besar di Gaza Utara, yang mengakibatkan kematian banyak warga Palestina, sebagian besar anak-anak. Beberapa tentara pendudukan Israel dilaporkan tewas, dan beberapa ladangnya luka beratak ke peladakan drone yang diluncurkan oleh Hispullah dari Lebanon ke kawasan Kabiridi. Surat kabar Ibrani Marif, seperti dikutip dari Palinfo, melaporkan, Jika Hispullah meluncurkan beberapa drone ke arah Galilea. Tiga di antaranya meledak di Kibuts, Kibiri, dan juga di Galilea Barat. Melukai beberapa tentara dan juga merusak puluhan kendaraan milik Zionis. Sementara itu, sumber Marif Israel mengumumkan pada hari Kamisori bahwa salah satu tentaranya terdapat luka parah dalam serangan pesawat tak berawak di situs militer Israel di Galilea. Di sisi lain, tentara Israel dan juga militernya memperlakukan pemadaman sensor sirena atau serangan tersebut dan menjaga publikasi rincian mengenai serangan tersebut. Sementara sumber-sumber Ibrani mengatakan serangan tersebut menargetkan pangkalan militer penting tentara pendudukan di dalam Kibuts. Sementara itu, sebaliknya, judul bicara tentara pendudukan mengatakan bahwa Hispullah meluncurkan sejumlah rudal dan drone ke arah Galilea. Membenarkan bahwa pertahanan udara Israel mampu menembak jatuh sebagian, namun masih terus dapat menyerang markas militer Israel dengan diledakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!